Halo sahabat sehat Mungkin sahabat sehat disini masih ada yang bertanya Kenapa sih kita harus cek rutin tekanan darah di rumah? Sebelum inti jawab pertanyaannya Jangan lupa subscribe channel Intel Store Agar tidak ketinggalan informasi menarik seputar kesehatan Berdasarkan riset kementerian kesehatan Hipertensi di Indonesia setiap tahunnya meningkat Data juga menunjukkan hipertensi Tak hanya terjadi pada orang lanjut usia Tapi juga ada kelompok usia di bawah 45 tahun Bahkan pada usia remaja atau dewasa muda Salah satu cara untuk menghindari resiko hipertensi Mengurangi resiko stroke hingga penyakit jantung Adalah dengan cek rutin kesehatan kita Termasuk mengukur tekanan darah rutin di rumah Apalagi dengan menggunakan tensimeter digital yang praktis Dapat mengurangi jumlah kunjungan ke klinik atau rumah sakit Ada empat hal yang harus kalian perhatikan sebelum membeli tensimeter digital Yang pertama, pilih ukuran yang cocok dan pas Manset tensi ada berbagai ukuran Karena tiket akuransi tensi tergantung pada pemakaian amanset juga Yang kedua, sesuaikan harga Tensimeter dibanderol dengan harga bervariasi Semakin canggih fiturnya, semakin mahal harganya Yang ketiga, pertimbangkan fitur yang tersedia Salah satu fitur yang paling penting adalah Memori untuk menyimpan hasil pengukuran Fitur ini juga disertai informasi waktu dan tanggal waktu pengukuran Cocok untuk pengidap hipertensi Yang diharuskan untuk cek tekanan darah rutin secara berkala Yang keempat, pilih muda yang digunakan Agar sahabat sehat dapat dengan mudah melakukan pengukuran Nah, di video kali ini Minty akan membahas perbedaan 6 tipe tensimeter digital UL Nah, di depan Minty sudah ada 6 varian tipe tensimeter UL Yaitu tipe 660B, 660D, 660E, 660F, 670CR, dan 680A Nah, yang pertama kita unboxing tipe YE660B Ini ada buku manual lengkap berbahasa Indonesia Ada kartu garansinya Ada baterai A4 buah Dan mansetnya Dan unit dengan layar hemat energi Dapat menampilkan hasil sistolik, diastolik, dan pulse Yang kedua, tipe 660D Nah, tipe 660D mempunyai tipe varian lama dan varian baru Untuk varian baru, dia ada gold edition Yang pastinya warna lebih fashionable Yuk kita unboxing tipe YN660D Untuk tipe ini, dia ada pouch-nya Dapat juga buku manual dan kartu garansi Baterai A4 buah dan kabel USB Terus mansetnya Dan unit dengan LCD yang cukup lebar Nah, sekarang kita unboxing tipe 660E Nah, tipe ini juga punya pouch yang sama Sudah dapat buku manual dan kartu garansi Baterai A4 buah dan adapter Untuk tipe YN660E ini LCD lebih besar dari kedua tipe tadi Sekarang, kita unboxing tipe YN660E Terdapat pouch yang sama Seperti tipe sebelumnya Buku manual dan kartu garansi Baterai A4 buah dan adapter Nah, unitnya dengan backlight display Atau dapat kalian lihat dalam keadaan gelap Nah, tipe selanjutnya yang akan kita unboxing adalah Tipe 670CR Pouch-nya sama ya dengan tipe yang lainnya Buku manual, kartu garansi Ada kabel USB-nya juga ya Mansetnya ukuran 22-45 cm Nah, ini dia alatnya Selanjutnya yang akan kita unboxing adalah Tensimeter tipe YN680A Terdapat pouch yang sama Buku manual dan kartu garansinya Baterai A4 buah dan adapter Manset ukuran 22-45 cm Dan unitnya ini bisa dibilang adalah unit yang paling besar Di antara ke-6 tensimeter ini Menti mau coba 2 kali pengecekan dengan 2 tipe tensimeter yang berbeda Tapi sebelumnya Menti mau kasih tips nih Mengukur tekanan darah di rumah Untuk mendapatkan hasil yang akurat Yang pertama, mengukur tekanan darah harus dalam keadaan nyaman Relax dan tempat yang tidak bising Yang kedua, hindari konsumsi kopi atau teh Hindari aktivitas berat, olahraga, dan merokos setengah jam sebelum pengukuran Yang ketiga, duduk dengan kaki yang menapak pada lantai Tidak menggantung, dan kaki tidak disilangkan Yang keempat, gunakan pakaian tipis atau lengan pendek Yang kelima, posisikan lengan setinggi jantung Punggung dan lengan bersandar di meja atau kursi Dan yang terakhir, saat dilakukan pengukuran Jangan banyak bergerak dan berbicara Menti coba pengukuran tipe YE660B Pertama, kita pasang dulu baterainya Kemudian, pasang mansetnya Nah, pasang mansetnya di sebelah sini ya Gunakan manset dengan benar Jangan terlalu kencang ataupun longgar Dan bisa diukur dengan Dua jari, seperti ini Jika sudah siap, klik tombol power Berikut adalah hasil pengukurannya Hasil sistolik 90 Hasil diastolik 65 Dan pulsnya 60 Sekarang, Menti coba pengukuran Dengan tipe 670CR Yang bisa disambungkan ke bluetooth Untuk tipe 670CR Untuk mengisi daya, cukup untuk di charge saja Sahabat sehat bisa download aplikasi UL Health Care di App Store Atau di Play Store Seperti ini Atau kalian juga bisa langsung scan barcode-nya Setelah itu, nyalakan bluetooth-nya Di HP sahabat sehat Nah, sekarang kita mulai penggunaannya ya Pertama, kita pasang geluman setnya Jika sudah siap, kita klik tombol power-nya Pengukuran tekanan darah dimulai Nah, hasil pengukurannya bisa terlihat di alat ini Dan juga di smartphone Jadi, perbedaan waktu juga mempengaruhi hasil tekanan darah juga ya Usahakan pengukuran tekanan darah dilakukan di waktu yang sama Contoh, setiap pagi pada pukul jam 10 pagi Jadi, sahabat sehat tidak perlu bingung lagi Pilih tensimeter yang mana Pilihlah sesuai kebutuhan sahabat sehat Jika sahabat sehat membutuhkan tensimeter Kita sudah mencantumkan link di deskripsi Jika ada pertanyaan, bisa langsung aja ketik di kolom komentar Jangan lupa like and share video ini ke teman-teman Nyalain notifnya, biar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya Sampai jumpa